selamat pagi selamat bertemu lagi di butani channel pagi ini saya barusan selesai jalan pagi jadi masih terengahnya tadi saya pas keliling melihat salah satu di pojokan rumah ini ada satu tanaman pohon namanya pohon Dewan Daru mungkin sebagian para pencinta botani sudah ada yang tahu tapi kalau katanya buah ini termasuk buah yang sudah mulai langkah nah buah Dewan Daru ini ada juga yang mengatakan menamakan maksudnya cermai londo mungkin kayak buah cermai ini ya atau blinding londo katanya gitu nah untuk buah Dewan Daru ini dia memiliki batang kayunya kuat seperti ini ya kuat batangnya tegak kebetulan yang ada di saya ini dibikin bonsai sehingga dia enggak terlalu tinggi waktu beli dibikin bonsai kemudian ditanam di tanah ini saya hanya merapikan dan memangkas asia gitu jadi dia tidak terlalu tinggi tapi sebetulnya ini buah pohon Dewan Daru ini pohon yang bisa cukup tinggi kemudian dia juga pohon tahunan ya jadi dia lumayan lama bisa hidup bertahun-tahun ini dan ini juga di tempat saya sudah lebih dari 5 atau 6 tahun nah dia sebesar ini cuman ini sudah agak gondrong jadi belum sempat dicukur ini belum sempat dipangkas jadi bentukan bonsai ini sudah ukuran kelihatan nah kita bahas ya tadi untuk batangnya seperti itu seperti apa kokoh ya dia tinggi apa kuat dan keras seperti kayu gitu kemudian untuk daunnya sendiri dia merupakan daun tunggal ya kemudian untuk penyiripannya juga menyamping tapi tidak terlalu jelas ya dia berwarna hijau dan ujungnya lanjut untuk buahnya sendiri lucu ya disini kita bisa melihat buahnya berwarna-warni bergelantungan karena ini pohonnya kecil jadi juga mungkin tidak terlalu lebat untuk pertama buahnya akan berwarna hijau seperti ini nah berwarna hijau kemudian merubah dia agak kekuningan seperti ini kuning banget dan nanti dia akan berubah lagi menjadi agak orange dan orange sekali seperti ini dan terakhir dia akan merah tapi ini belum merah yang merah yang merah itu merah agak kehitaman untuk buah ini bentuknya lucu dia memang mirip seperti buah cermai dia kecil buah-buahnya kecil seperti itu dilihat bisa kita bandingkan dengan pergelangan telapak tangan saya dia kecil kemudian dia seperti ada buah cermai ada lekukan di pinggir buahnya itu berbentuk bulat selanjutnya di dalamnya itu sendiri ada biji biji bulat untuk buah ini mulai-mulai yang hijau ini tentu sangat asam asam sekali kemudian tapi yang agak merah juga ada asamnya masih ada tapi seger nah katanya buah Dewan Daru ini atau pohon Dewan Daru ini bermanfaat untuk kesehatan tapi saya sendiri belum tahu apa saja karena kita harus telah kalau tidak salah kalau di daerah Jawa itu biasa digunakan salah satunya untuk obat biare digimanakannya saya juga belum tahu nanti kita harus telah cuman buah ini jadi lucu dilihatnya dari satu pohon itu berwarna-warni jadi kayak lampu kelap klip ada yang hijau kuning semurat kuning orange merah orange tua lucu apalagi kalau berbuahnya banyak untuk buah Dewan Daru ini tidak mengenal musim dia akan berbuah sepanjang tahun kemudian untuk perawatannya juga dia tidak perawatannya juga tidak terlalu rumit karena dia hanya saya lakukan hanya disiram kemudian pemukul kita lanjutkan lagi kita lanjutkan lagi kebetulan ada hal yang jadi terputus video ini jadi begitu untuk pohon Dewan Daru yang ada di depan saya ini saya hanya melakukan perawatannya itu lebih pemangkasan pemangkasan jangan lupa penyiraman biasanya kemudian untuk pupuk satu bulan atau dua bulan sekali kalau untuk hama alhamdulillah selama dia ditanam belum pernah ada hama karena memang buah atau pohon Dewan Daru ini tahan terhadap hama itu untuk pohon Dewan Daru dimana buahnya begitu cantik bagaikan lampu lampuan kecil-kecil berwarna warni kuning hijau merah orange merah tua jadi cantik dan menyenangkan untuk dilihat di mata terima kasih sudah menonton hidup di tanik channel semoga ini memberikan inspirasi dan wawasan bila dirasa video ini bermanfaat mohon di like ya like 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 share dan subscribe jangan lupa juga sehat sehat dan bahagia selalu assalamualaikum selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati